Intro Salam, Haleluya Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, Saudara Di hari yang indah ini, di hari yang luar biasa Hari Kebangkitan Yesus Sebelum kita mendengarkan, kita akan berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah Untuk sukacita, damai, sejahtera Untuk kebangkitan Tuhan Biarlah hari ini menjadi hari kuasa Tuhan Hari kasih Tuhan Hari pengampunan Berarti kami dengan urapan kuasa Rakyat Kudus Berikan hikmat, kejaksana, kebudi, pengertian Tuhan pimpin kami dengan luar biasa Dengan kasih Tuhan Dengan berkat Tuhan yang luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya Amin Kita akan membaca firman Tuhan hari ini, Saudara Dari Markus 16, ayat yang ke-1 Sampai ayat yang ke-6, Saudara Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena Dan Maria Ibu Jakobus serta Salome Membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminaki Yesus Dan pagi-pagi benar pada hari pertama, minggu itu setelah matahari terbit Pergilah mereka ke kubur Tema ini, Saudara Setelah matahari terbit Markus 16, ayat yang ke-2, katakan di sini Dan pagi-pagi benar pada hari pertama, minggu itu Setelah matahari terbit Pergilah mereka ke kubur, Saudara Kata matahari terbit Punya makna yang luar biasa, Saudara Saya catat di sini ada beberapa hal yang indah Matahari terbit Artinya ada cahaya yang indah, Saudara Matahari terbit Tanda terbitnya keselamatan Matahari terbit Tanda bahagia Matahari terbit Tanda terang datang Mengatasi kegelapan Matahari terbit Tanda harapan Cita-cita yang hebat Terjadi Terlaksana, Saudara Luar biasa Kita lihat di sini Orang pertama yang melihat matahari terbit Yang melihat terang Harapan baru itu Adalah Maria Magdalena Dan Maria Ibu Yakubus Serta Salome Mereka datang ke kubur itu Dan sebelumnya membeli rempah-rempah Untuk meminyaki Yesus Sebuah berkat yang luar biasa Sebuah peristiwa yang hebat, Saudara Dari para perempuan ini Kita belajar Yang pertama Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Saudara Yang kedua Setia kepada Tuhan Apapun keadaannya Baik atau tidak baik waktunya Yang ketiga Memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Saudara Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita Yaitu nyawanya Yaitu darahnya Yaitu kasihnya Pengorbanannya Sekarang Giliran kita memberikan yang terbaik, Saudara Sekarang Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yaitu hati kita Firman Tuhan berkata Persembahkanlah tubuhmu Hatimu Karena itu adalah persembahan yang terbaik Yang kudus Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Luar biasa Yang keempat, Saudara Memberikan waktu yang terbaik Yang kelima Mengalahkan ketakutan Yang keenam Berani melawan bahaya Ini luar biasa, Saudara Dan kita lihat di sini Apa yang didapat oleh perempuan-perempuan ini, Saudara Yang pertama Melihat kubur yang terbuka Tertulis di Markus 16 Ayat yang ketiga sampai yang keempat Mereka berkata seorang kepada yang lain Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur Tetapi ketika mereka melihat dari dekat Tampaklah batu yang memang sangat besar itu Sudah terguling Apa yang mereka lihat, Saudara Yang pertama Melihat kubur terbuka Yang kedua Melihat berkat besar yang luar biasa pagi itu Mendapatkannya, Saudara Yang ketiga Mereka diberkati Tuhan Di pagi hari Hari yang luar biasa adalah pagi hari Tuhan ingin kita memulai hari dengan Tuhan Sebelum bekerja, sebelum berusaha, sebelum bisnis Sebelum melayani, Saudara Datang kepada Tuhan Seperti perempuan-perempuan ini Datang pagi-pagi Untuk melihat Tuhan Dan mereka diberkati Tuhan Mereka mendapatkan Dan melihat kemuliaan Tuhan, Saudara Luar biasa Orang yang mau diberkati Tuhan Datang pagi hari kepadanya Maka dia akan mendapatkan berkat yang luar biasa, Saudara Yang kedua Yang didapat oleh perempuan-perempuan ini Mereka melihat malaikat Tuhan Markus 16, ayat yang kelima Lalu mereka masuk ke dalam kubur Dan mereka melihat seorang muda Yang memakai jubah putih Duduk di sebelah kanan Mereka pun terkejut Itu artinya Mereka melihat kemuliaan Tuhan Mereka melihat kebesaran Tuhan Perempuan-perempuan ini Melihat kehebatan Tuhan Melihat cahaya Tuhan Luar biasa Hanya orang pilihan Yang bisa melihat kemuliaan Tuhan Hanya orang yang dekat Tuhan Yang merindukan Tuhan Yang bisa melihat kuasa Tuhan Kehebatan Tuhan, Saudara Saudara-saudara Dan saya Punya kesempatan yang sama Punya anugerah Bisa melihat kemuliaan Tuhan Bisa melihat kehebatan Tuhan Bisa merasakan hadirat Tuhan, Saudara Hari ini Tuhan berikan kita Hadiratnya Kuasanya Kemuliaannya yang luar biasa Kemuliaan sorga Tiada yang lebih berharga Selain melihat kemuliaan Tuhan, Saudara Merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa Kerinduan Tuhan Setiap orang melihat kemuliaannya Dan merasakan hadiratnya setiap hari Setiap pagi Jadi kemuliaan Tuhan Hadirat Tuhan Diberikan setiap hari Mulai pagi hari, Saudara Sampai malam hari Sampai saudara terlelap Sampai kita tidur Tidur dengan nyenyaknya Tuhan ingin setiap keluarga Melihat kemuliaan Tuhan, Saudara Dan merasakan hadiratnya yang luar biasa Yang ketiga Apa yang dirasakan Apa yang dilihat oleh perempuan-perempuan itu Malaikat Tuhan katakan Berita yang hebat, luar biasa Pagi itu, Saudara Di Markus 16, ayat yang ke-16 Dikatakan di sini Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka Jangan takut Kamu mencari Yesus orang Nazaret Yang disalitkan itu Ia telah bangkit Ia tidak ada di sini Ia inilah tempat mereka membaringkan dia Dari sini kita melihat Ada berita yang hebat Yang diberikan Ada kabar yang luar biasa, Saudara Tuhan memberikan kabar sukacita Kepada umatnya Tuhan memberikan mujizatnya Tuhan menggenapi janjinya Tuhan menunjukkan kuasanya Mereka menjadi orang pertama Yang menerima berkat Tuhan, Saudara Perempuan-perempuan ini Menjadi orang pertama Yang menyaksikannya Mereka menjadi saksi Kebangkitannya Luar biasa Surah dan saya adalah Saksi dari kebangkitannya Firman Tuhan berkata Berbahagialah kamu Yang tidak melihat Namun percaya Hari ini Tuhan Ingin kita percaya Akan kebangkitannya Akan pengorbanannya Akan kasihnya, Saudara Dan jangan bimbang Karena orang bimbang Tidak akan mendapatkan Apa-apa Perempuan-perempuan ini Melihat kemuliaan Tuhan Melihat kubur kosong Sebelumnya mereka melihat Yesus dibaringkan di sana Pagi-pagi Sudah tidak ada Ini kan mujizat, Saudara Kalau Saudara pergi ke Israel Saudara akan melihat kubur Yesus Dan ada tulisan yang berkata He is not here He is risen Dia tidak ada di sini Dia sudah bangkit Itu artinya Kubur itu menjadi saksi Kebangkitannya Saudara menjadi saksi kebangkitannya Saudara percaya kepadanya Saudara diberkatinya Luar biasa Yang keempat Apa yang perempuan-perempuan ini dapatkan, Saudara? Mendapatkan pesan Tuhan Janji Tuhan Di Markus 16 ayat yang ke-7 Tetapi sekarang pergilah Katakanlah kepada murid-muridnya Dan kepada Petrus Dia mendalui kamu ke Galilea Di sana Kamu akan melihat dia Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu Di sini kita lihat Bahwa perempuan-perempuan ini Dipakai Tuhan Untuk menyampaikan pesannya Kepada murid-muridnya Mereka menjadi alat Tuhan, Saudara Mereka menjadi kesaksian Hidup mereka Luar biasa Jadi orang pertama yang dipakai Tuhan Semenjak kebangkitannya Adalah perempuan-perempuan ini Berbagai perempuan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Para perempuan Dimanapun berada Engkau diberkati Tuhan Engkau dipakai Tuhan Engkau biji mata Tuhan Engkau kebanggaan Tuhan Engkau begitu luar biasa Tuhan ingin semua perempuan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Merasakan damai sejahtera Suka cita Merasakan kemenangan yang besar Kemenangan atas maut Kemenangan atas semua pergumulan masalah Kemenangan atas semua masalah Kemenangan atas semua yang menghimpit, Saudara Luar biasa Tuhan menghangkat perempuan untuk menjadi alatnya Ini luar biasa, Saudara Ini mujisa Tuhan Mereka mendapatkan keberanian Mereka mendapatkan pengalaman yang indah, Saudara Tuhan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada mereka Itu artinya Tuhan juga memberikan pengalaman yang luar biasa kepada kita Janji Tuhan digenapi dalam hidupnya Yang kelima Apa yang mereka dapatkan, Saudara Mereka keluar kubur itu dan menyampaikan pesan Tuhan Luar biasa Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh mereka Tuhan Mereka pun keluar dan menyampaikan pesan Tuhan Dengan penuh keberanian Dengan penuh damai sejahtera Suka cita Mereka tidak sabar menyampaikannya, Saudara Berita yang baik hari ini Saudara dan saya tidak akan sabar menyampaikan berita tentang kebangkitan Tuhan Kebangkitan Yesus dari kematian Berita tentang keselamatan Tuhan Tentang pengampunan dosa Berita tentang hari yang luar biasa Hari yang penuh damai sejahtera Penuh suka cita Dikatakan di sini Perempuan-perempuan itu langsung menyampaikan pesan Tuhan kepada Petrus dan murid-murid yang lain Mereka langsung mengerjakannya, Saudara Mereka tidak sabar melakukannya dan menyelesaikannya Mereka ingin Para murid mendengar pesan Tuhan dan percaya Berita yang indah, Saudara Tuhan memakai orang percaya dengan luar biasa Tuhan juga memakai saudara dan saya dengan luar biasa Tuhan memakai perempuan untuk menyampaikan pesannya Tuhan memakai perempuan untuk menjadi saksinya Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa Tuhan memanggil mereka untuk melayani Berbagilah para perempuan karena mereka dikasih Tuhan Diangkat harga dirinya dan dipakai Tuhan Markus 16, ayat yang ke-9 Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan Markus 16, ayat yang ke-10 Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis Apa yang terjadi, Saudara? Dikatakan di sini di Markus 16, ayat yang ke-11 Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya Mereka tidak percaya Markus 16, ayat 12-14 katakan di sini selanjutnya Setelah itu ia menampakkan diri Dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka Dan ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain Tapi mereka, teman-teman itu tidak percaya Akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu Ketika mereka sedang makan dan ia mencelak ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka Oleh karena mereka tidak percaya Dan tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihatnya sesudah kebangkitannya Jadi berita pasca yang indah hari ini Tuhan ingin kita percaya Tuhan ingin kita seperti perempuan-perempuan ini Yang melihatnya dan percaya Tuhan juga ingin kita seperti murid-murid yang tadinya tidak percaya Sekarang percaya Seperti Thomas Yang mencucukan tangannya ke lambung Yesus Yang merabat lapak tangannya Dan melihat lubang paku Dan bekas tusukan tombak di lambungnya Dan percaya saudara Karena Tuhan ingin setiap orang percaya Orang yang percaya diselamatkan Tuhan Orang yang percaya dikasihi Tuhan Dan orang percaya diberkati Tuhan seumur hidupnya Haleluya Hari ini Saudara yang ingin didoakan Saudara yang ingin menjadi alat Tuhan Saudara yang ingin percaya kepada Tuhan Ingin merima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ingin disembuhkan Tuhan Ingin dijamat Tuhan Ingin dijawab doanya Dimana saudara berada Taruh tangan karena saudara di dada Angkat tangan kirimu Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah Untuk suka cita, damai, sejahtera Berkat Tuhan yang berlimpah Jadikan hari ini hari berkat Hari mujizat Hari lawatan Tuhan Tuhan menjama hatinya Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan masuk dalam hatinya Tinggal dalamnya beracara Menguatkan yang lemah Berikan penghiburan buat yang susah Memberikan damai, sejahtera, suka cita Kemenangan-kemenangan yang besar Bahkan lebih dari sekedar teman Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit Firman Tuhan berkata Bilu-bilu rumah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit Tuhan memakai mereka dengan hebat Tuhan juga Memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan memberkati keluarga mereka Pekerjaan mereka Pelanan bisnis mereka Menjawab doa mereka Dengan begitu luar biasa Hari ini hari jawaban doa Hari kebangkitan Adalah hari jawaban doa Hari puasa Tuhan Dinyatakan Hari kesaksian Hari yang percaya Hari untuk percaya Tuhan juga memberkati bangsa ini Pakai negeri ini Pemimpin-pemimpinnya Menjadi alat Tuhan Percaya kepada Tuhan Diselamatkan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat Pascah Selamat merayakan Hari kebangkitannya Tuhan Yesus Memberkati kita Haleluya Terima kasih telah menonton